Kitab Samuel yang pertama, pasal 30 Orang Amalek menyerang Ziklak Daud dan para pengikutnya tiba di Ziklak pada hari yang ketiga. Pada saat itu, mereka melihat bahwa orang Amalek telah menyerbu daerah Negev dan Ziklak. Ziklak diserang dan dibakar habis. Mereka membawa perempuan Ziklak sebagai tahanan. Mereka membawa semua orang yang ada di sana, baik muda maupun tua. Tidak seorang pun yang dibunuh, mereka hanya membawa semuanya. Ketika Daud dan pasukannya sampai ke Ziklak, tampaklah kota itu sudah dibakar dan istri-istri, anak-anak lelaki dan perempuannya ditawan. Daud dan orang lain menangis sampai mereka tidak dapat lagi menangis karena keletihan. Orang Amalek juga telah menawan kedua orang istri Daud, yaitu Abi Noam, asal Yisrael, dan Abi Gail, janda nabal dari Karmel. Semua orang dalam pasukan itu sedih dan marah karena anak mereka laki-laki dan perempuan telah diambil selaku tawanan. Mereka membicarakan tentang pembunuhan atas Daud dengan melemparinya dengan batu. Hal itu membuat Daud sangat bingung. Tetapi, Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan Allahnya. Daud mengatakan kepada Imam Abi Atar, bawalah kemari Efat itu. Kemudian, Daud berdoa kepada Tuhan, apakah aku harus mengusir orang itu dan menangkap mereka? Ia menjawab, Usirlah mereka. Engkau akan menangkap mereka dan menyelamatkan keluargamu. Daud menemukan seorang hamba Mesir. Daud beserta ke enam ratus pasukannya pergi ke sungai Besor. Kira-kira dua ratus pengikutnya tinggal di sana. Mereka tinggal di sana karena terlalu capek untuk meneruskan perjalanan. Daud dengan empat ratus pasukannya meneruskan pengusiran terhadap orang Amalek. Para anggota pasukan Daud menemukan seorang Mesir di ladang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi makanan dan minuman kepadanya. Orang Mesir itu tidak mempunyai makanan dan minuman selama tiga hari tiga malam, sehingga mereka memberikan sepotong kue arah dan dua buah kue kismis kepadanya. Selesai makan dan minum, segarlah kembali orang itu. Daud bertanya kepadanya, Hamba siapa engkau dan dari mana asalmu? Orang Mesir itu menjawabnya, Daud bertanya kepadanya, Maukah engkau membawa aku kepada orang yang mengambil keluarga kami? Jawabnya, Jika engkau membuat perjanjian khusus di hadapan Allah, bahwa engkau tidak membunuh aku atau menyerahkan aku kepada Tuanku, aku akan menolong engkau menemukan mereka. Daud mengalahkan orang Amalek. Orang Mesir itu membawa Daud kepada orang Amalek. Mereka sedang berpencar-pencar di sekitar dataran itu. Ada yang makan, minum, dan berpesta pora, karena mereka telah menjarah dan merampas banyak barang dari wilayah Filistin dan Yehuda. Daud menyerang dan menghabiskan mereka besoknya, mulai dari matahari terbit sampai terbenam. Tidak seorang pun yang luput, kecuali 400 orang pemuda yang melarikan diri dengan cepat dengan melunggang unta. Daud memperoleh kembali segala galanya yang dirampas orang Amalek, termasuk kedua orang istrinya. Tidak satu pun yang hilang, orang yang tua dan muda, anak-anak lelaki dan perempuan, atau orang pasan yang telah diambil orang Amalek, semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil semua domba dan ternak. Pasukan Daud membuat ternak itu berjalan di depan. Mereka berkata, Itulah upah Daud. Semua orang mendapat bagian yang sama. Daud datang ke tempat kedua ratus pasukannya di sungai Besor. Mereka lah yang terlalu lelah untuk turut bersamanya dalam penyerangan. Mereka menyongsong kedatangan Daud dan rombongannya. Lalu Daud memberi salam kepada mereka. Di antara para pasukan Daud terdapat juga orang yang berkelakuan jahat atau perusuh. Mereka mengatakan, Karena kedua ratus orang itu tidak ikut bersama kami, janganlah mereka menerima bagian jarahan yang kami bawa ini. Mereka hanya boleh menerima istri dan anak-anaknya. Daud menjawab, Bukan demikian, hai saudara-saudara. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Ingat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ia sudah melindungi kita dan menyerahkan musuh kita kepada kita. Tidak ada seorang pun yang akan mendengar perkataanmu. Pembagian dilakukan sama jumlahnya, baik kepada yang tidak ikut menyerang musuh maupun yang telah berperang. Semuanya menerima bagian yang sama. Daud telah membuat suatu peraturan bagi Israel yang berlaku sampai hari ini. Ketika Daud tiba di Ziklak, dia mengirim sebagian dari yang telah dijarah itu kepada pemimpin-pemimpin di Huda, teman-temannya dengan pesan, Inilah hadiah untukmu dari musuh Tuhan. Daud mengirimkannya kepada para pemimpin di Betal, Ramod, Dineget, Yatir, Haruer, Sifmod, Estemoah, Rahal, kota-kota orangnya Rahmeel, dan kota-kota Kenny, Hurma, Borasan, Atah, dan Hebron. Daud telah mengirim beberapa dari barang-barang itu kepada para pemimpin di semua tempat lain, di mana Daud pernah mengembara bersama pengikutnya.